Selain dunia manusia, bumi tempat kita tinggal ternyata memiliki alam lain dari dimensi yang berbeda. Di Indonesia kita mengenal beberapa lokasi yang dipercaya sebagai tempat tinggal para jin. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Laut Ratu Pantai Selatan, Alas Purwo di Banyuwangi yang dianggap sebagai kerajaan jin terbesar di Indonesia. Wentira yang dianggap kota para jin terletak di Palu, Sulawesi. Pasar Bubrah, Konon, pasarnya para jin terletak di Gunung Merapi, Jawa Tengah. Di setiap lokasi, Konon dipercaya terdapat sebuah portal atau gerbang, di mana makhluk astral yang berada di dalamnya bisa pergi ke dunia manusia. Bahkan beberapa manusia mengaku perat tersesat ke alam lain tersebut. Tak hanya di Indonesia, gerbang menuju dimensi lain pun tersebar di berbagai belahan dunia. Berikut portal menuju alam lain versi on the spot. Aramu Muru Aramu Muru merupakan bangunan batu peninggalan suku Inka. Dipercaya sebagai gerbang para dewa, bangunan ini memiliki dua buah pintu. Satu pintu besar untuk para dewa, dan satu lagi pintu kecil untuk manusia. Aramu Muru sendiri terletak di hutan batu Hayumarka, yang dipercaya sebagai kota para dewa. Konon, portal ini pernah terbuka sementara waktu di abad ke-16, di mana Spanyol membantai orang-orang suku Inka dan menjara harta mereka. Berdasarkan legenda, kota para dewa menyimpan begitu banyak harta melimpah. Salah satunya adalah tiga buah cakram emas yang dewa berikan kepada suku Inka. Saat Spanyol datang dan menyerang, dua buah cakram emas diambil mereka. Hanya satu buah cakram emas yang berhasil diselamatkan oleh imam bernama Arumumuru. Demi menyelamatkan cakram tersebut, imam Arumumuru melakukan ritual untuk membuka portal menuju kota para dewa. Semenjak itu, bangunan portal tersebut diberi nama Arumumuru. Menurut desas-desus yang beredar, saat portal terbuka, pintu tersebut akan mengeluarkan cahaya berwarna biru. Pluto Gate merupakan gerbang menuju neraka di negeri Turki. Berbentuk bangunan peninggalan situs perbakala yang terletak di kota Pamukkale. Berdasarkan sejarah Romawi, Dewa Pluto merupakan penguasa alam baga. Dalam mitologi Yunani, Pluto juga disebut sebagai Dewa Hades. Bukan tanpa sebab. Pluto Gate disebut sebagai gerbang menuju neraka. Semua makhluk yang berada atau melewati gerbang ini bisa mati begitu saja. Termasuk burung-burung yang terbang melewatinya. Pluto Gate sendiri berbentuk gua kecil yang dipenuhi uap dengan kuil di depannya. Tempat ini dilengkapi kolam air panas dengan tangga menuju altar persembahan. Untuk Dewa Pluto dan Dewi Kore, para penguasa alam baga. Berbagai ritual dilakukan di tempat yang berusia 2.200 tahun ini. Dari pengebirian para kasim, ritual berbicara dengan sosok yang telah meninggal dunia. Hingga tumba lembu jantan sebagai persembahan untuk Dewa Neraka. Unik ya tanpa dibunuh, lembu jantan yang dimasukkan gua akan mati dengan sendirinya hanya dalam hitungan menit. Pada saat ritual penumbalan hewan, hanya para kasim Dewi Kesuburan Kuno yang diperbolehkan memasuki gerbang neraka tanpa mengalami kematian. Hoya Baciu merupakan hutan yang terkenal paling berhantu di dunia. Terletak di Romania, hutan ini memiliki luas yang mencapai 250 hektare. Selain terkenal dengan keangkerannya, beberapa orang melihat keberadaan UFO di hutan Hoya Baciu. Bahkan para penduduk sekitar mengklaim bahwa hutan Hoya Baciu adalah portal menuju ke alam lain. Di mana manusia yang tersesat ke alam lain tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Tak heran jika banyak orang yang dilaporkan hilang, bahkan tewas bunuh diri setelah memasuki hutan menyeramkan ini. Konon pernah ada seorang gadis kecil yang berhasil selamat setelah hilang selama 5 tahun di dalam hutan. Sayangnya, begitu ditemukan, gadis tersebut tidak mengingat apapun yang dilakukannya selama menghilang. Seperti ada sesuatu yang menghapus ingatannya. Portal menuju alam gaib berikutnya adalah bekas tambang berlian Mirni yang berada di Siberia, Rusia. Tambang ini merupakan tambang berlian terbesar dan lubang buatan manusia terbesar kedua di dunia yang dibuat pada tahun 1957 oleh Uni Soviet dan ditutup pada tahun 2004. Besarnya lubang tambang ini membuat adanya pelarangan bagi segala macam pesawat ataupun helikopter untuk melintas di atasnya. Bukan tanpa sebab, dahulu lubang tambang banyak memakan korban helikopter yang tersedot ke dalamnya. Berdasarkan desas-desus yang pernah diungkap surat kabar lokal, tim geologi yang menangani penggalian tambang ini menangkap suara jeritan manusia dari dalam lubang. Hal tersebut terjadi saat mesin boraksasa berputar cepat. Tiba-tiba sensor temperatur menunjukkan kenaikan temperatur hingga 1100 derajat Celcius. Mereka pun menggunakan mikrofon supersensitif yang dirancang untuk mendeteksi suara dari gerakan lempeng bumi. Bukannya mendengar suara lempeng bumi, mereka justru mendengar suara jeritan manusia yang kesakitan. Bukan jeritan satu orang, melainkan jeritan ribuan manusia dari dalam lubang. Seketika setengah dari tim geologis berhenti, bahkan para ilmuwan khawatir telah melepaskan kekuatan jahat ke dunia manusia. Lembah Nahani yang terletak di pegunungan McKenzie, Kanada disebut-sebut sebagai lembah paling menyeramkan di benua Amerika. Menurut berita yang beredar, lembah Nahani dihuni oleh makhluk-makhluk tanpa kepala. Di mana pada hari-hari tertentu, mereka akan melewati gerbang menuju dunia manusia untuk mencari kepala. Sehingga pada zaman dahulu, banyak manusia maupun hewan ditemukan tak bernyawa tanpa kepala. Yang lebih anehnya lagi, kepala mereka hilang begitu saja seperti ada yang mengambilnya. Banyaknya peristiwa aneh di lembah Nahani membuat warga sekitar tidak berani mendekat atau memasuki lembah angker ini. Mereka menyebut lembah Nahani sebagai lembah manusia tanpa kepala. Itulah portal menuju alam lain, versi on the spot. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menguji nyali dengan berkunjung ke tempat-tempat tersebut? Ingin tahu info misteri lainnya? Saksikan hanya di on the spot. Konon, sosok wanita berbaju merah kerap menampakkan diri di jembatan cincin jati nangor. Ada misteri apa di balik jembatan legendaris peninggalan Belanda ini? Simak pengusuran tim on the spot kamis misteri setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!